Banyak alasan dibalik tindakan perempuan memoles penampilan, tampil lebih menarik salah satunya. Atas dasar itu, rasa sakit rela dihadang. Demikian juga dengan Widi Sudiro Nihlani, vokalis grup band Viratel. Sepakan lalu, gadis kelahiran 8 Mei 1990 melakukan tanam benang di bagian hidung. Treatment ini menjadikan batang hidungnya terlihat lebih mancung. Yoi, lumayan gak? Lumayan loh ada batangnya. Yang penting ini aja sih. Kan yang paling kasihan yang ini nih kan, gak ada batangnya. Tapi terakhir bisa ngerjain cuping. Karena masih mau nyobain kalau filler tanam benang kan soalnya jatohnya natural aja alami kan. Kayak perubahannya gak sederasis kalau kayak Oplas kan. Oplas kan tahunnya kayak zetek gitu, kayak wow apaan tuh wit gitu. Sebenernya aku ngerjainnya udah jadi bulan Januari kan. Karena itu proses. Jadi entah lama-lama adaptasi sama wajahnya lebih enak aja. Tindakan ini bukan tidak beresiko. Proses menanam benang filler di batang hidung menimbulkan sakit yang tak terkira. Ya perawatan, semua perawatan sakit. Menurut gue tanam, apa namanya, kayak bulu mata, apa namanya, extension bulu mata aja menurut gue sakit. Makanya gue nyobain sekali, abis itu gue gak mau lagi cabut alis aja menurut gue sakit. Jadi gue itu nunggu tenaga dulu untuk wax aja menurut gue sakit. Semua sakit menurut aku ya. Gak tau yang lainnya kuat-kuat. Makanya gue salut sama perempuan-perempuan. Itu udah dari dulu perawatan mereka hebat sih. Kepedulian Ayu Asari terhadap budaya lokal, khususnya Betawi, patut diapresiasi. Tidak saja fasih menyanyikan beberapa lagu Betawi, pemain film, sinetron, dan penyanyi ini juga mempernalkan hasanah budaya Betawi hingga negeri pangmansam. Bersama komunitas Melati Putri Pertiwi, beberapa waktu lalu Ayu melakukan safari budaya ke New York. Alhamdulillah kemarin saya udah ke New York mau menampilkan budaya Betawi mulai dari lagu-lagu kuliner dan musiknya. Dan juga mempromosikan kota Jakarta sekarang ini sudah smart city. Jadi kita tidak, walaupun tetap budaya tetap kita lestarikan, tapi teknologi juga tetap kita harus maju. Ini adalah tandanya BNK Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Karena kita berada di DKI, jadi otomatiknya kita peduli dengan budaya Betawi. Selama di kota terbesar di Amerika Serikat, muhibah budaya yang ia mainkan mendapat respon positif. Baik oleh warga Indonesia yang mungkin di sana, juga oleh penduduk asli Amerika. Orang sana senang sekali dengan masakan Indonesia, mereka berburu kuliner Indonesia. Dan kita teman-teman dari MPP sebenarnya ingin mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis potensi lokal. Jadi kita ingin membuat makanan lokal, khususnya Betawi ya, itu bisa go internasional. Terima kasih telah menonton!